Halo Assalamualaikum, jumpa lagi bersama Isa Fendi Bagaimana kabarnya teman-teman? Sehat semua kan? Di videoku kali ini saya mau berbagi bagaimana cara membuat kerajinan seperti ini Teman-teman youtuber yang lain mungkin sudah banyak yang bikin kreasi seperti ini Mungkin ada juga yang masih belum paham bagaimana cara membuatnya Di sini saya mau berbagi bagaimana cara membuat seperti itu Oke lanjut saja kita simak videonya ya teman-teman Tapi saya ingatkan dulu bagi teman-teman yang belum subscribe untuk subscribe channel saya Dan jangan lupa klik tombol loncengnya untuk mengetahui notif terbaru dari uploadan video saya Stay tune terus ya barangkali nanti ada ilmu yang dapat kita petik bersama Kita siapkan dulu bahannya Saya menggunakan pot kecil-kecil Kemudian seperti ini bisa menggunakan botol bekas atau plastik bekas gelas aqua itu juga boleh Kemudian tali gunting dan ini ada bekas kipas angin Kalian bisa juga menggunakan baskom atau apa gitu ya Kalau yang melingkar biasanya kalau kipas angin sudah ada lubang-lubangnya Tapi kalau menggunakan baskom kita harus melubangi dulu Kemudian saya menggunakan solder untuk melubangi pot Nah seperti ini saya akan melubangi pot dari samping ini kita lubangi dua-dua kayak gini ya Nanti buat bisa untuk mengaitkan tali ke kipas angin Kalau nanti lingkaran dari kipas anginnya besar kita menggunakan banyak pot Kalau lingkaran dari kipas anginnya kecil kita menggunakan sedikit pot Ini saya menggunakan besar jadi saya membutuhkan kurang lebih 20 pot ya 20 pot saya lubangi di bagian samping-sampingnya seperti ini semuanya Menurut saya untuk potnya itu paling bagus kecil-kecil ya Nanti bisa biar rapi kemudian bisa banyak gitu ya Tapi kalau nanti potnya besar-besar Otomatis kan berat ya Selain berat nanti juga enggak terlihat bagus Kalau sudah kita akan memotong talinya Untuk talinya kita bisa sesuaikan panjangnya mulai dari yang kecil kemudian yang besar Misalkan potongan ya dari yang pertama misalkan 20 cm Nanti potongan kedua 30 cm Potongan ketiga 40 cm dan seterusnya Jadi bertahap mulai dari yang kecil hingga yang terbesar Saya memotongnya 22 ya teman-teman Soalnya talinya kan samping kiri dan kanan Jadi 22 Terima kasih telah menonton Setelah talinya siap Kita akan mengaitkan tali tersebut ke pot dari satu sisi ke sisi yang lain Seperti kita membuat pot gantung gitu ya teman-teman Jadi semuanya di tali dari kiri dan kanan Kemudian nanti kita gantung-gantung ke kipas angin yang sudah ada lingkarannya tadi Untuk mempermudah kita mengaitkan talinya Kita gantung dulu kipas anginnya tadi Kemudian kita tali satu persatu ya teman-teman Jaraknya bisa disesuaikan biar nanti lebih rapi Nah seperti ini Dari yang terkecil kemudian disusun Mulai yang kecil agak panjang kemudian panjang gitu ya Terima kasih telah menonton! Setelah semuanya tersusun Nanti bisa kita rapikan tali yang panjang-panjang kita bisa potong Maksud saya sisa-sisa dari tali tadi ya teman-teman Nah seperti ini Ini belum semua saya pasang belum Cuma kasih contoh saja Biar nanti lebih rapi Jadi talinya yang panjang-panjang kita potong Kita rapikan Kemudian antara tali satu dengan tali yang lain Kita kunci, kita kaitkan, kita kunci ya Jadi misalkan nanti ada angin Kemudian dia meliuk-liuk Dia nantinya tidak goyang Jadi tetap menjadi satu gitu ya Ini saya tali dengan tali yang satunya agak bawah Kemudian saya tali ikat dengan tali yang satunya Seperti ini ya teman-teman Nah ditali seperti ini Satu persatu Jadi nanti ada keterkaitan antara pot yang satu dengan yang lainnya Nah jadi kalau ditarik seperti ini Gandeng-gandeng gitu ya Enggak hanya gantung-gantung satu-satu Enggak Tapi Seperti ini Gandeng gitu Nah kan lebih cantik Nanti lebih kuat juga Kalau nanti ada gerakan memutar Dia nanti juga ikut bersama-sama memutarnya Kemudian setelah jadi Kita bisa tanami tanaman sesuai selera kita Punya saya Ada yang saya tanami miyana Ada yang saya tanami tanaman yang lain Jadi antara yang satu Kemudian yang lainnya itu ada keterkaitannya ya Kita Kita gandeng-gandeng gitu istilahnya Nanti kalau kena angin Dia nanti akan meliuk-liuk seperti ini Kan lebih cakep ya Cuma kalau Tanaman miyana Nanti mintanya kan full sinar Kena sinar matahari ya Jadi Kita harus sering-sering ngiram Karena pot saya kecil Jadi ya tiap hari Pagi dan sore Setidaknya harus saya siram Pot yang saya gunakan ini Ini adalah pot es krim Ukuran 8 Yang tadi putih Yang saya tadi coba tadi Tadi ukuran 10 Menurut saya ukuran 10 saja Itu sudah agak besar ya Tapi kalau menggunakan pot yang kecil Seperti ini Nanti kan bisa Isiannya bisa banyak Jadi lebih bagus Kalau teman-teman Tidak mau tambah biaya Bisa menggunakan Gelas aqua Kan sekarang musimnya Sudah habis lebaran Jadi banyak gelas-gelas minuman Itu bisa dipakai juga Ini kreasi saya Yang satunya Mau saya tanami krokod Soalnya kan tempat saya Kebetulan banyak krokod Yang seperti ini Warna-warni Kalau nanti berbunga Kan lebih cakep ya Nah seperti ini Mau saya tanam Ini krokod saya kan banyak Jadi kalau pas berbunga Sama-sama kan Nanti terlihat bagus Ini mau saya tanam ya Teman-teman Satu persatu Susahnya itu Kalau potnya banyak Jadi kan harus Kan kita butuh Ketinggian ya Jadi kita harus Mendaki Buat nanamnya Ini tinggi Ada yang ini Sekitar 20-24 pot Nah seperti ini Sudah saya tanami Ini tempatnya Harus full sinar Soalnya saya menggunakan krokod Kalau krokod kan Kalau tidak ada sinar matahari Tidak mau berbunga Sudah jadi kan Lebih cakep ya teman-teman Kalau berbunga semua Seperti ini Nanti kalau pas ada angin Dia meliuk-liuk Juga akan terlihat Bagus Sayangnya tempatnya Untuk gantung Itu enggak ada Jadi ya terpaksa Saya gantung Seperti ini Tempat saya enggak ada Teman-teman Sudah full Dengan tanaman Yang di depan Teras rumah Itu sulit Untuk nyiram Jadi kalau disini Nanti kalau disiram Airnya jatuhnya ke tanah Jadi enggak becek Maksud saya kan Seperti itu Kalau saya taruh Di tempat yang Panas seperti ini Terima kasih Terima kasih telah menonton Nah saya kira video saya sudah cukup Sangat mudah ya teman-teman Selamat mencoba Semoga bermanfaat Jangan mudah menyerah Kalau gagal ya Dicoba lagi Semuanya pasti bisa ya Meskipun pemula Ini pasti bisa Karena sangat mudah sekali Selamat mencoba Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe Like Share Dan komen Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya See you next Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax